Video ini dibuat untuk kita yang saat ini sedang bosen berjuang, nyesek dengan privilege orang, terus-terusan ngebandingin diri dengan orang, nyalahin lingkungan sekitar, merasa diri terus menjadi korban, males gerak, mudian, bahkan gak jarang kita buat tegak di pilihan. Pilihan karir, pilihan passion, jurusan, dan berbagai pilihan penting dalam hidup lainnya. Nah, terlalu untuk teman-teman yang ngerasa relate, pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi dalam program Ada Apa? Seperti biasa, setiap weekend kita selalu buka Q&A Session Box di story Instagram dan dari ratusan pertanyaan yang masuk, beberapa irisan pertanyaan yang sama kita coba kumpulin dan kita jawab di program Ada Apa? Nah, terlalu untuk teman-teman yang mau ikutan, pastikan teman-teman pantengin Instagram at Serlina Vita dan Motivasi Serli agar bisa terus update dengan diskusi mingguan kita ya. Nah, teman-teman salah satu pertanyaan yang minggu lalu irisannya paling banyak ternyata adalah tentang bosan berjuang dan nyesek banget ngeliat privilege orang. Dua alasan kenapa kondisi yang kayak begini, menurut Serli dan Tim bahaya banget kita pertahanin. Alasannya pertama, kita nggak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau kata pepatah nih, semut yang di ujung sungai kelihatan, tapi gajah yang dipeluk-peluk mata selalu terlewat. Jangan-jangan selama ini kita kurang sadar dengan kelebihan, dengan potensi yang kita miliki. Waktu kita habis untuk perhatiin, ngomentarin, dan jadi penonton atas privilege orang yang toh itu di luar kuasa kita dan di luar kemampuan kita untuk mengontrol dan mengaturnya. Kita lahir di mana, di tengah kondisi keluarga dan lingkungan seperti apa, di tengah kondisi ekonomi dan sosial seperti apa, itu hal yang di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Bahkan boleh jadi kita menyebutnya, itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Mari kita akui, mari kita acknowledge sebagai starting point, titik awal kita berjuang. Nah, yang bisa kita usahakan dan yang bisa kita atur, ternyata bukan titik awalnya, melainkan justru titik akhirnya. Sangat logis, Menurut Sherly, kalau kita sering banget dengar orang sukses mengatakan, hiduplah dengan target dan goal, karena tanpa target, hidup kita akan berputar di tempat, dan tanpa goal, kita akan terus sibuk dengan pencapaian orang, bukan pada kebaikan-kebaikan kecil, yang kita lakukan secara konsisten setiap harinya, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita pada posisi selanjutnya. Dan alasan kedua, kenapa pertanyaan ini penting banget untuk sama-sama kita bahas, karena kita bakal stuck, teman-teman. By the way, video tentang stuck udah ada di episode ada apa sebelumnya, nanti linknya saya taruh di bawah. Nah, saat kita stuck, boro-boro mau berkarya, justru yang terjadi adalah kita muter terus dalam pikiran dan habit gak produktif tadi. Alhasil, kita gampang bosenan dengan apapun yang kita lakukan. Padahal bosan dengan aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang adalah hal yang sangat wajar. Apakah seorang penjahit gak bosan ketika setiap hari kerjaannya adalah menjahit baju orang? Sherly yakin pasti bosan. Apakah seorang public speaker gak bosan ketika harus terus berbicara di depan banyak orang? Sherly juga sangat confident mengatakan tentu akan bosan. Apakah seorang dokter, pilot, creator, editor, writer, atau penulis gak bosan dengan pekerjaan yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang? Sherly juga yakin, pasti bosan. Untuk itu, mungkin kita butuh jeda, istirahat, that's okay, take our time. Berikan hak pada tubuh, pada pikiran, dan hati kita agar bisa kembali optimal dalam berkarya, dalam bekerja, juga dalam belajar. Karena saat bagian ini kita lupakan, ibarat mesin yang dipaksa terus bekerja, kendaraan yang dipaksa terus berjalan, gadget yang dipaksa terus on, maka yang terjadi adalah overhead. Saat orang lain terus berprogres dan bertumbuh, kitanya justru membiarkan diri tenggelam dalam mindset yang membatasi pencapaian dan produktivitas kita sendiri. Sehingga wajar kalau orang bijak pernah bilang kurang lebih begini, yang membuat kita gak kemana-mana sebetulnya bukan situasi dan kondisi orang lain, melainkan cara pikir kita yang memenjarakan kemampuan dan pencapaian kita. Bukan privilege orang lain, bukan situasi dan kondisi lingkungan yang di luar kontrol kita, namun respon kita dalam melihat dan menghadapi apa yang terjadi di sekitar kita yang justru lebih penting. Teruntuk teman-teman yang baru join di program ada apa, Sally pengen ngulang sedikit aja bahwa di akhir video kita akan selalu membagikan tips atau langkah komplit yang bisa kita mulai sebagai awal atau komantik perubahan kecil yang bisa kita usahakan dari diri kita sendiri. Kalau teman-teman punya usulan tambahan atau tips atau langkah komplit lainnya dengan situasi dan kondisi yang berbeda, Sally dan Tim amat sangat terbuka untuk kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Please leave the comments below, tinggalin komentar teman-teman di bawah. Oke, kita langsung aja. Ini dia 5 solusi konkret supaya kita gak bosenan dengan apa yang sedang kita perjuangkan dan ngesek ngeliat privilege orang. Yang pertama adalah stop our social media. Stay real, teman-teman. Karena harus kita akui bahwa social media secara spesifik dan internet of things secara general bener-bener memfasilitasi sisi kepoisme dan narsisme kita sebagai manusia. Mau tau ini, mau tau itu, kepengen dilihat dan diakui oleh orang lain. Sehingga kita jauh lebih sering mengejar validasi eksternal, pengakuan dari luar daripada melihat ke internal atau ke dalam diri. Dan trust me, menuju 5 tahun, Sally dan Tim mencoba terjun langsung di social media dan digital content. Ada 2 hipotesis yang Sally dapat. Yang pertama adalah bahwa saat yang kita kejar adalah pengakuan orang, jumlah like, komen, share, dan kita menjadikan role model di sosmed juga berdasarkan jumlah like, komen, dan share, bukan berdasarkan esensi dari isi yang disampaikan. Maka mungkin terlihatnya keren dan kuantitasnya banyak, tapi kering dari dalam. Kalau kata orang bijak, mencari validasi eksternal dan pengakuan dari manusia lain itu ibarat minum air laut. Semakin kita minum, kita ngira akan menjelangkan dahaga, nyatanya kita akan semakin haus. Dilalahnya teman-teman, kita anak muda jaman sekarang, maul itu Gen-G, Gen-Z, dan sebentar lagi generasi alpha yang akan masuk, hidup dan berproses di zaman yang memfasilitasi narsisme dan kepoisme kita itu. Dan hipotesis yang kedua adalah social media is not real. Karena orang cenderung mau menampilkan dan menampakkan apa yang ini ditampakkan saja. Dan kita sebagai follower akan terus menonton, melihat, membaca, mendengar apa yang ingin ditampilkan saja oleh si kreender. Makanya kalau mau bikin drama nih misalnya, dan pengen cepat naiknya, maka menggunakan social media bisa jadi adalah salah satu tools paling efektif. Dan teruntuk kita yang mencari jati diri di social media. Siap-siap, kita akan terjebak dalam mayoritas drama itu. Sari bukan bilang semuanya ya, dan bukan bilang bahwa social media itu gak ada nilai positifnya. Ada banget. Namun saat kita belum menentukan goal, belum menentukan target, kemudian kita buka social media hanya untuk scrolling-scrolling, maka bersiap, kita bakal jadi bosen dan gak produktif sama sekali. Untuk itu, Mbari jadikan social media sebagai tools, sebagai alat untuk kita bertumbuh, bukan tujuan, apalagi target mencari jati diri. We're not gonna find it. Kita gak bakal nemu di sana. Alih-alih mencarinya di social media, lebih bagus kita stay real. Nikmati proses komunikasi kita dengan orang-orang sekitar, dengan teman saat kita berhadapan langsung, dengan orang tua saat kita bicara, letakkan dulu HP-nya. Atau saat kita berorganisasi dan berkomunitas misalnya, nikmati waktu berdialektika bersama mereka. Karena itu yang akan menjaga kita untuk stay real. Terutama kita yang udah mulai muak dengan drama-drama social media, take our time, ambil judah, detox dulu sesaat, enjoy and live the present. Nikmati waktu bersama orang-orang nyata yang ada di sekitar kita. Tips yang kedua adalah, segera tetapkan target dan goal yang konkret serta jelas. Sepenting itu punya goal dan target dalam hidup teman-teman. Kata orang bijak, dengan target hidup jadi lebih terarah. Dengan visi, hidup jadi jauh lebih berarti. Teruntuk kita yang udah punya goal dan punya target dalam hidup nih misalnya, ya syukur Alhamdulillah, buka dan ingat lagi apa sebetulnya goal kita, resolusi kita di tahun 2023 ini contohnya. Sebetulnya apa? Dalam 5 tahun ke depan, kita ini adalah siapa? Dan teruntuk kita yang perlu menetapkan target, hold on, jangan mencari target di social media. Ya, karena algoritma social media itu berubah-ubah. Yang kita lihat itu benar-benar hanya di permukaan dan secuil dari apa yang sebenarnya terjadi. Jauh lebih baik kita ngobrol, diskusi dengan mentor, ikut dan melibatkan diri dengan lebih banyak komponitas. Dan organisasi yang real memberi kita ruang untuk berdialektika dengan diri sendiri. Atau bahkan membaca buku-buku yang berkualitas. By the way, salah satu kategori buku berkualitas, at least menurut Charlie ya, ketika buku itu ngajak kita untuk pikir. Bukan sekedar ngasih langkah-langkah atau tips-tips, namun memantik akal dan pikiran kita untuk mempertanyakan, merilankan dengan kehidupan kita, dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. That's a good book. Dan buku-buku yang saya rekomendasikan ada di program, ada buku ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di bawah, teruntuk teman-teman yang memang tertarik. Tapi yang jelas, mencari inspirasi di zaman sekarang, memang boleh dan sah-sah aja dari mana aja, termasuk dari sosial media. Namun untuk menentukan target, goal, visi hidup, sepertinya sosial media aja nggak cukup deh. Mari gali lebih banyak berani berdialektika dalam kehidupan nyata, karena itu yang membuat kita tetap hidup. Hidup akal pikirannya, hidup sisi empatinya, hidup rasa ingin tahunya, hidup kemampuan memposisikan diri di tengah lingkungan sekitarnya, dan membaca keadaan lingkungan, serta yang paling penting, hidup jiwa sosialnya. Karena faktanya, berbicara di depan kamera, dengan berbicara di hadapan orang banyak, sensasinya justru akan berbeda. Curhat panjang lebar di sosial media, dengan curhat real dengan teman, akan menghasilkan rasa tenang, yang juga berbeda. Tips yang ketiga adalah, buat actionable plan-nya. Pecah hal-hal teknis yang akan kita lakukan. Dan hold on, ini nggak harus besar kok. Hal-hal kecil tapi konkret, jauh lebih nge-impact dari hal besar tapi sekedar wacana. Karena motivasi akan membuat kita mau dan terus bergerak, namun hanya disiplin serta konsisten lah, yang akan membuat kita bertumbuh. Ideal secara pemikiran, dan ideal secara perbuatan, jelas adalah dua hal yang berbeda. Saat kita punya ide dan kita berani untuk meniatkannya, maka ide itu akan berubah menjadi motivasi. Saat motivasi itu kita coba tuliskan, maka ia akan berubah menjadi rencana. Saat rencana itu mulai kita lakukan satu demi satu, hal yang kecil namun konsisten, ia akan menjadi perubahan. Untuk itu, nggak cukup hanya sekedar ide dan niat, ide, pemikiran, dan niat itu harus dieksekusi. Ini relate banget dengan tips yang keempat teman-teman, yaitu eksekusi satu per satu alias fokus. Waktu dan tenaga kita amat sangat terbatas untuk melakukan semuanya dalam satu waktu. Kalau kita udah punya tim, ya syukur Alhamdulillah kita bisa mendelegasikan, bagi tugas dengan yang lain. Namun kalau kita memulainya dari nol, dan dalam hal ini misalnya masih sendiri, fokus dulu pada satu hal. Saya ingat seorang mentor pernah mengingatkan kurang lebih begini, fokus itu akan membantu kita untuk mengeluarkan energi, memberikan effort, pikiran, dan perasaan yang maksimal, sehingga kunci maksimal, dan menjadi terbaik di satu bidang. Adalah fokus. Fokus dalam belajarnya, fokus dalam berlatihnya, fokus dalam meneksekusinya, termasuk fokus dalam membaca, menonton, melihat, mendengar konten di sosial media misalnya. Gak semua konten harus kita ikutin. Pilih. Pilihlah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kalau enggak, maka kita akan terus dibawa arus trend, dan arus algoritma yang sudah pasti akan berubah-ubah. Ini yang membuat kita capek, ini yang membuat kita jenduh. Dan yang kelima, sekali good tips yang terakhir adalah, filter apa kata orang. Ada satu musuh kita semua, yang hidup dan berproses, di era tsunami informasi seperti sekarang. yaitu what people said. Ya, apa kata orang? Nah, karena orang mau berkata apa, orang mau komen apa, orang mau melakukan apa, dan orang mau berpikir apa, itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Maka, beranilah memfilter atau menyaring perkataan orang. Caranya gimana? Lihat esensi dari apa yang dikatakan, bukan caranya menyampaikan. Atau kita bisa terapkan logical thinking, yang akan kita bahas nanti di video ada apa selanjutnya, ya. Udah, jangan lagi baperan dengan apa kata orang, teman-teman. Ini udah tahun 2023, saatnya kita membedakan mana yang penting untuk kita pikirkan, dan mana yang tidak. Mana yang dibutuhkan, dan mana yang tidak, mana yang seharusnya, dan mana yang tidak. Karena hanya dengan itu, kita akan punya kontrol atas diri kita sendiri. Dan saat kita punya kontrol atas diri kita sendiri, kita nggak akan gampang bosenan dan iri dengan privilege orang. That's it! Itu dia 5 tips dari Selly dan Tim untuk pertanyaan dari at revimeriska underscore 28. Semoga mewakili pertanyaan teman-teman lain, yang sekiranya saat ini sedang berada pada fase hidup, kondisi, serta situasi yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video ada apa selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya ya.